Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dada Nandar, petualang konten infrastruktur spesialis memberikan laporan visual di lapangan. Pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke lanjut, inilah request dari para penonton saya agar saya meliput ke daerah Bandung Timur untuk memantau progres proyek kereta cepat di daerah timur. Oke inilah videonya, nah ini teman-teman pemasangan box Girder sudah mencapai ke 209 yang sudah mencapai portal BIM yang merupakan jalur peralihan dari sebelah sisi lain tol ke sisi lainnya. Jadi disini Girder menyeberangi jalan tol melewati portal BIM ini. Oke mari kita lihat lebih tinggi lagi. Nah ini sudah ke 209 teman-teman. Ini di daerah Ciwastra. Oke saya geser biar bisa melihat ke tengah jalan tol. Nah itu deretan pilar ke arah stasiun tegaluar teman-teman. Sudah siap semuanya. Oke mari kita lihat ke arah barat. Nah box Girder ke 210 kalau nggak salah sudah siap tuh di belakang launcher. Baru datang tadi. Tukometo dengan box Girder 210 sudah siap. Bentar saya atur-atur dulu posisi drone-nya biar agak lurus. Nah segini cukup lah. Oke maju. Sekali lagi ini yang sudah dipasang box Girder ke 209. Dan itu yang di depan yang masih diangkut Kometo box Girder 210 teman-teman. Berhubung sekarang harus melintasi bagian atas jalan tol. Maka pemasangan hanya satu per malam. Yaitu dilakukan pukul kosong-kosong tengah malam. Karena kalau siang terlalu berbahaya. Takut ada bau yang jatuh dan menimpa kendaraan. Makanya dipasangnya tengah malam. Itu juga dengan penjagaan petugas. Nah nanti. Sebentar ya. Nanti. Kalau sudah melewati bagian tengah jalan tol. Nah. Portal BIM yang ini nih. Bentar. Nah. Kalau sudah melewati bagian tengah jalan tol. Yang itu rupanya tuh. Nah. Kalau sudah melewati portal BIM itu. Baru pemasangan normal kembali. Bisa dilakukan siang hari. Dan bisa tiga box girder dalam sehari. Karena sekarang harus dilakukan tengah malam. Maka hanya satu box girder dalam sehari. Atau tengah malam. Oke. Lihat lagi ke barat. Saya agak was-was nerbangin drone disini. Soalnya ini jalan tol takut drone jatuh gitu. Takut drone jatuh menimpa kendaraan. Saya suka was-was. Oke. Harus diberanikan aja lah. Saya sudah datang jauh-jauh kesini. Menerima ini. Permintaan penonton. Agar saya meliput disini. Oke. Maju. Oh iya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube saya. Jangan lupa subscribe ya. Dan pantau terus channel youtube saya. Untuk video-video infrastruktur. Nah teman-teman. Ada yang menarik. Ternyata bagian portal beam yang dipakainya. Cuman bagian ujungnya aja tuh. Karena harus melintasi jalan tol. Pemandangannya kurang kalau kesini. Wah anginnya rupanya gede sekali. Saya susah maju nih drone-nya nih. Oke dari sini aja. Dari pinggir lah. Biar terlihat ininya. Wow 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 wow. Ini mudah-mudahan tidak fly away. Anginnya besar sekali. Oke maju terus. Maju. Aduh berat sekali nih. Harus melawan arus dengan angin nih. Aduh berat sekali nih. Majunya nih. Oke mungkin harus ini. Harus menyamping kali. Nah seginilah. Oke terbang menyamping aja lah. Wah malah menjauh kesana. Oke maju dulu. Ini anginnya cukup besar sekali nih. Nah teman-teman. Kometo sudah siap. Baru datang tadi. Padahal dilakukan pemasangannya tengah malam. Nah segini cukup lah. Biar bisa melihat lebih jelas. Oh iya teman-teman. Ada yang beda. Ketika pemasangan box girder ke arah biasa. Atau di pinggir jalan. Bukan di tengah jalan. Box girdernya belum dipasang parapet pinggirnya. Tapi kalau ini. Yang khusus melintasi bagian atas jalan. Box girdernya sudah dipasang parapet. Jadi pastinya ini beban kometo dan launcher lebih berat lagi. Itu terlihat kan. Bagian pinggir box girdernya sudah ada beton parapet. Itu baik yang masih di kometo. Ataupun yang sudah dipasang. Dan otomatis ini beban kometo dan beban launcher. Pasti bertambah berapa ton gitu. Tuh terlihat. Yang sudah dipasang juga sudah ada parapet. Dan itu yang masih di kometo juga sudah ada parapetnya. Nah kita dekati. Saya dekati dulu kometonya. Nah sudah ada parapetnya teman-teman. Terlihat tuh di kometo. Pastinya bertambah mungkin. Tidak kurang dari 100 ton tuh. Itu pasti berat tuh beton parapet. Nah ini box girder ke-210. Sudah stand by. Sudah stand by. Oke cukup. Putar lagi ke timur. Jangan terlalu jauh lah. Wah ternyata ada kolam di sana. Oh saya harus tambah lagi ketinggian nih. Nah tampaknya harus dari sisi sana lah. Ini saya terbang di atas perumahan Baturaden. Daerah sini dekat dengan rumahnya Padar Pani Channel. Oke tambah lagi ketinggiannya. Biar nggak lost signal. Undur dulu biar terlihat semuanya. Wah baru lihat ternyata ada kolam di sana. Oh oh. Lost signal. Saya coba tambah ketinggian. Oke. Aman. Di sini enaknya ada JPO. Itu box girder ke-208 mengolongi JPO tuh. Nah ini. Oh ternyata di sana ada tanah kosong juga ya. Oke mundur. Sudah keren sekali di sini nih. Pemandangannya terlihat jelas. Sebentar. Nah itu deretan portal BIMnya sudah mengolongi bagian tol yang di sisi selatan. Nah itu ke arah tegak luar teman-teman. Oh sorry. Wah ternyata banyak lahan kosong di sana. Oh lost signal. Lagi-lagi lost signal. Nah itu deretan pilar ke arah tegak luar. Oke saya tambah lagi ketinggian lah. Oh ini emang udah lost signal. Nah itu luas. Terlihat ke arah timur. Ke arah tegak luar. Oh ternyata di sana masih ini. Masih banyak rawak. Sebentar ini saya ngatur ininya. Ngatur gimbal. Telah seapun. Bawa ke arah timur aja. Oke mundur. Sedikit. Baru tahu ternyata kalau dilihat dari atas masih banyak rawak di sini. Dulu awal tahun 2000-an di sini masih kosong teman-teman. Saya masih ingat betul. Tinggir jalan tol itu seperti danau. Sekarang sudah banyak pemukiman. Oh udah. Kesini aja lah menuju. Menuju pendaratan. Ini agak ngeri juga anginnya. gede. Gede. selamat menikmati weh sahak ada kang alpian alpian rizki channel nih kawan saya return home aja biar aman nah ini lagian pemandangannya bagus juga halo kang alpian waduh sebera bulan karik pependak di barang di jembatan bajanya mana yusuf tidak ikut jalan sorangan sudah di talik return home mode otomatis oke turun sambil lihat pemandangan oh itu pikir saya dirumah kayaknya monten kemana? ke bandung sih besok anggis berangkat padahal saya lila lumayan di perjalanan nah barusan saya ngobrol sama kang alpian rizki channel ini tuh box gear dari 209 ya itu yang baru datang 210 ya tapi sebenarnya dia gak rekam tuh ke dia sore gak rekam gak apa-apa gak apa-apa biar lebih rame ini tengah malam dipasangnya ya tengah malam ya selamat menikmati 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 oke teman-teman terima kasih sudah menonton pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum terima kasih mantep